10 Sari Nasehat dari Huangmu atau Bunda Suci Partiga Hanya Tau yang termuliah dan hanya Tuhan penguasa tertinggi Melahirkan, mencegah, menciptakan, menjelma, semuanya adalah karya Tuhan Tiga alam loka dan sepuluh penjuru angin, semuanya Tuhan yang kuasa Menjadikan suci atau jelata, sumbernya dari satu akar mujijat Nasehat ketiga Mengharapkan para bibit Buddha hatinya dapat sadar cemerlang Yakin akan hakikat kebenaran dan mengerti jalan ketuhanan tiada dusta Ada dan tiada Tiada namun ada Sebenarnya adalah satu pengertian yang gaib Makna adalah kosong Dan kosong namun bermakna Yang sebenarnya bukan bermakna juga bukan kosong Waktu permulaan, alam hawa belum terwujud Keadaan kabur Tak ada pembagian yang jelas Hanya ada satu hakikat Tak bersuara Tak berbau Hampa dan kabur Alam amadi bergerak Maka timbullah Alam hawa Dan terwujudlah positif negatif Terbagi menjadi Tiga inti dan empat bentuk Kemudian menjadi Lima unsur Menghitung Tiga puluh hari Sebagai satu bulan Merinci Merkurius Venus Mars Jupiter Saturnus Matahari Bulan Sebagai tujuh planet Yang berorbit di angkasa raya Dan terciptalah Delapan diagram asal Sembilan posisi Maka lengkaplah Semua perubahan Yang terjadi Di buah naraya Yang maha tuas ini Terjadi langsung Atau berlawanan Kabur namun Menampakan jelas Lalu terlahir Aneka Macam makhluk Ulasan mengenai Keunikan Dan membicarakan kehampaan Hanya beberapa orang saja Yang mengerti Kebenaran sejati ini Sejak dahulu kalah Antara samar Dan jelas Bila tak ada Positif dan negatif Bila tak ada Saling berkaitan Satu dan lainnya Maka tak akan terjadi Tambah dan kurang Tak berbentuk Dan tak berwujud Namun juga Bukan kosong Yang kekal Bukan berwarna Seperti hijau Dan merah Juga bukan Dingin dan panas Bukan berwujud Sebagai benda Yang diam Dan bergerak Semua perubahan Dan tumbuhnya Seluruh benda Dan makhluk Tergantung dari Satu sumber pokok Dalam keadaan Samar-samar Tak berwarna Dan tak berwujud Terkandunglah Perubahan Yang sulit Dianalisa Dan dipahami Tak terlihat Dan tak terdengar Namun dapat Menampung Sembesar Apapun Dan dapat Menerobos Sekecil Apapun Tak bergerak Namun terjadi Perubahan Tak berwujud Namun dapat Menampakkan Bentuknya Sungguh Ajaib Dan mujijat Esa yang maha kuasa Sebagai penguasa tunggal Alam semesta Mengendalikan Seluruh roh Dan makhluk Beserta Semua perwujudan Dan perubahannya Hakikat kebenaran Keatas dapat Menembus Sembilan lapis langit Menuju Ke alam abadi Ke bawah dapat Menembus Sembilan lapis Alam akhirat Sampai Sepuluh istana Penguasa Neraka Semua Alam tertembus Tiada Satupun Yang tersisa Bila Meninggalkan Pangkal Kebenaran Maka Langit Bumi Dan seluruh Isinya Akan musnah Karenanya Kemujijatan itu Disebut Tau yang Tunggal Sejati Yang menguasai Dan mengatur Seluruh Alam semesta Inilah Inilah sumber Sungai Laut Dan semuanya Menjadi Hidup Berguna Karena Tau Bumi melahirkan Semua kehidupan Tau Berada di manusia Maka manusia Akan hidup Dan Tau akan Macam-macam Cita dan rasa Bila seorang Tidak menyadari Adanya Tau Maka ia Akan Tumi melahir Di Lautan Penderitaan Tak akan Melampaui Kehidupan Dan Mengakhiri Kematian Semua Agama Mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Satu Kebenaran Mengajarkan Umatnya Mengenal Pangkal Pokok Yang Mujicat Itu Agama Tawis Menyebut Sebagai Pil Emas Agama Buddha Menyebut Sarilah Konghusus Menyebut Watak Sejati Walaupun Istilahnya Berlainan Namun Yang dituju Adalah Sama Sejak Dahulu Kala Hakikat Kebenaran Tau Selalu Satu Tiada Duanya Semua Budhisattva Dan Para Suci Menurunkan Satu Ajaran Sejati Mengerti Ajaran Sejati Satu Ini Akan Mengerti Semua Ajaran Ajaran Lainnya Buku Suci Dan Kitab Agama Semua Berasaskan Satu Kebenaran Ini Setelah Tokoh Pemimpin Tiga Agama Wafat Semua Ajaran Yang Menyesatkan Yang Tujuannya Telah Menyimpang Dari Hakikat Kebenaran Tersebut Karena Kemurahan Hati Tuhan Ajaran Ajaran Tau Sejati Sekarang Diturunkan Kepada Umat Manusia Untuk Diadakan Lintasan Secara Umum Saat Inilah Tuhan Memilih Umatnya Yang Berhati Lohur Untuk Menegakkan Kembali Kebenaran Ke Atas Melanjutkan Ajaran Tuhan Yang Sejati Kebawah Menyadarkan Umat Manusia Dari Kesesatan Agar Naik Kebaterah Kebenaran Siapa Yang Dapat Mengerti Ajaran Tingkat Atas Yang Sejati Ini Bila Ingin Mendapatkan Tau Yang Sejati Bergurulah Kepada Mahaguru Chang Sebagai Jelmaan Dari Buddha Cikung Setelah Mendapatkan Tau Yang Sejati Maka Harus Tekun Menggunakan Badan Yang Palsu Untuk Meminaroh Yang Sejati Tau Tak Berwujud Dan Tak Berbentuk Namun Abadi Sedangkan Benda Yang Nampak Dan Berwujud Tidak Abadi Kehidupan Manusia Ibarat Sebutir Biji Dalam Lautan Yang Bergelora Senantiasa Terhempas Ombak Kian Kemari Tak Tentu Aranya Terpesona Oleh Ara Napsu Birahi Harta Dan Kehormatan Sehingga Lupa Watak Budhanya Yang Murni Dikuasai Oleh Tujuh Peranggai Dan Enam Napsu Yang Sesat Sehingga Lupa Roh Asalnya Yang Suci Napsu Manusia Seperti Gelombang Lautan Yang Sulit Dihentikan Hanya Terbelenggu Kasih Sayang Di Lingkungan Keluarga Saja Mengejar Harta Kemuliaan Di Dunia Sehingga Lupa Daratan Kehidupan Manusia Juga Ibarat Kilatan Batu Api Saja Juga Seperti Bunga Yang Cepat Layuh Namun Telah Memupuk Banyak Dosa Umat Yang Tersesat Tak Menyadari Bahwa Dunia Fana Semuanya Adalah Semubelaka Memandang Kehidupan Dunia Ini Yang Penuh Penderitaan Sebagai Bahagia Yang Langgeng Ibarat Kehidupan Semut Dan Lalat Yang Selalu Mengejar Pangan Tak Henti Hentinya Semisal Dapat Berumur 100 Tahun Hanya Sejumlah 36.500 Hari Saja Mengapa Tidak Memikirkan Kapan Dapat Hidup Yang Tentram Dan Abadi Dalam Arti Yang Sebenarnya Manusia Dari Umur Muda Kemudian Tumbuh Menjadi Remaja Hingga Tua Dan Akhirnya Mati Semuanya Menjadi Musnah Kehidupan Manusia Penuh Dengan Penderitaan Manis Pahit Getir Dan Macam-macam Peristiwa Bila Dikenang Kembali Sungguh Menyedihkan Proses Lahir Tua Sakit Mati Dan Penderitaan Siapa Yang Dapat Menghindari Lahir Sebagai Cacing Bayi Sekejap Saja Sudah Menjadi Orang Jompo Waktu Dilahirkan Telanjang Waktu Meninggal Dunia Juga Tak Dapat Membawa Apa-apa Hanya Berwujud Seonggoan Tanah Pusara Sedangkan Rohnya Menuju Alam Baka Tak Peduli Engkau Seorang Yang Kaya Raya Atau Berkedudukan Mulia Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatan Semasa Hidupnya Hukum Karma Mengharuskan Orang Tumimbal Lahir Sebagai Hewan Atau Hewan Menjadi Manusia Sejak Tuhan Menciptakan Manusia Hingga Kini Sudah Berapa Puluh Ribu Tahun Lamanya Reinkarnasi Terus Berlanjut Hukum Tumimbal Lahir Yang Tak Henti-hentinya Sungguh Menyedikan Masing-masing Roh Keluar Masuk Jasad Sili Berganti Seperti Berpindah Rumah Layaknya Mungkin Lahir Di Keluarga Margacang Sebagai Laki-laki Atau Lahir Di Margali Sebagai Wanita Tetapi Akhirnya Juga Harus Meninggalkan Raganya Dengan Ampa Semakin Sering Terjadi Reinkarnasi Rohnya Semakin Sesat Sudah Tak Ingat Asal Usulnya Yang Suci Murni Lagi Bahwa Roh Manusia Adalah Pemberian Tuhan Roh Pokok yang Di Alam Suci Atau Di Dunia Fana Sebenarnya Sama Sumbernya Bila Pemiliknya Sadar Akan Pangkal Pokoknya Maka Orang Tersebut Akan Menjadi Dewa Di Surga Tetapi Bila Pemiliknya Tersesat Maka Orang Tersebut Akan Terjerumus Kedalam Neraka Para Buddha Dan Para Dewa Sebenarnya Asal Mulanya Juga Seorang Fana Yang Biasa Tak Seorang Pun Yang Sejak Lahir Sudah Menjadi Dewa Harap Anak-anakku Sekalian Dapat Segera Sadar Akan Kebenaran Dan Dapat Membedakan Mana Yang Asli Dan Mana Yang Palsu Cepat Berguru Kepada Guru Penerang Yang Sejati Untuk Mencari Hak Keikat Kebenaran Sampai Disini Nasihatku Yang Ketiga Tiga Cerdik Pandai Perlu Mengisi Perut Dulu Untuk Selanjutnya Menulis Nasihat Berikutnya Tiga 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 Terima kasih.